selamat menikmati selamat menikmati dan untuk informasi kapal yang akan datang masih belum diketahui menunggu koordinasi dari pihak Surabaya begitu pun dengan biaya tiket angkutan kapal tersebut Sobat Bipos jadi diperkirakan arus balik akan kembali berlangsung sekitar pukul belum diketahui ya pukulnya maksudnya arus balik akan berlangsung pada tanggal 26 namun sekitar tidak demikian masih ada beberapa trak-trak angkutan yang tertahan disini sebab trak-trak tersebut tidak diperbolehkan untuk berangkat pada saat lebaran pada saat beberapa hari mendak lebaran, jelang lebaran karena kapal memprioritaskan penumpang dan juga kendaraan pribadi sedangkan angkutan merupakan angkutan yang dari Kalimantan biasanya hanya membawa kayu bukan bahan logistik Sobat Bipos sekalian maka dari itu kadang tidak angkutan-angkutan seperti ini tidak diutamakan untuk berangkat berbeda dengan angkutan dari Surabaya angkutan dari Surabaya karena merupakan angkutan logistik maka mereka tetap diperbolehkan untuk berangkat menuju ke Kalimantan Selatan atau ke Pelabuhan Terisak di Banjarmasin ya bagilah pantauannya saat ini untuk harga tiket belum diketahui berapa untuk kapal yang tersedia juga belum diketahui tapi nantinya tanggal 26 akan ada satu kapal yang datang dari wilayah dari Surabaya dari Pelabuhan Surabaya ada satu kapal yang akan datang serta bawa penumpang ya jadi kemungkinan di tanggal 26 sudah mulai arus bulik arus bulik, arus balik maksud saya akan kembali berlangsung oke, mungkin itu saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan saat ini Sobat Bipos, saya Rupi Sulaiman pamit dari lokasi wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!